selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kenapa bahasa saya merasakan karena pada kenyataannya ada orang yang disitu sejak lahirnya sampai matinya sama Allah tidak dikasih kesempatan sama sekali untuk merasakan nikmat hidayah ada orang yang sejak lahirnya sampai usia dewasanya dia tidak diberikan kesempatan mendapatkan nikmat hidayah tapi ternyata setelah dewasa sampai ajal matinya dia diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa terus merasakan nikmat hidayah ada juga yang sejak masa kecilnya sampai masa dewasanya dia oleh Allah dikasih kesempatan untuk bisa merasakan nikmat hidayah tapi ternyata di masa tuanya nikmat hidayah itu dijabut oleh Allah sehingga dia mati dalam kondisi kehilangan nikmat hidayah ada pula yang sejak lahirnya sampai ajalnya tiba dia terus diberikan oleh Allah bisa merasakan nikmat hidayah dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa bisa merasakan nikmat hidayah ini sampai dengan tutup pol ajal mati kita masing-masing para pemirsa yang mudiman mungkin diantara kita menganggap mengira bahwa ukuran nikmat itu hanya dihitung atau diukur pakai nilai duniawi atau uang kalau diantara kita masih ada yang mengukur nikmat Allah ini hanya pakai nilai materi atau pakai nilai uang nikmat hidayah ini tidak akan bisa kita syukuri tidak akan bisa kita syukuri dan kalau memang kita mau mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ini kita coba lihat detail per detailnya kita berusaha untuk selalu menemukan yang namanya jalannya syukur kalau nanti diantara para pemirsa ini ada yang menganggap bahwa nikmat itu hanya dihitung pakai materi oke sekarang saya ajak hitung-hitungan menurut BBC Knowledge manusia ketika berusia 21 tahun mereka rata-rata menghirup oksigen sebanyak 35 juta balon gas kalau satu balon gas katakanlah dihargai 10 ribu rupiah berarti harga oksigen ketika kita berusia 21 tahun itu kurang lebih harganya 350 miliar kalau usianya anda sekarang ini 42 tahun berarti harga oksigen yang anda hirup kurang lebih harganya 700 miliar kalau usia anda sekarang ini 63 tahun berarti harga oksigen yang anda hirup sekarang ini kurang lebih kalau dikurskan rupiah harganya 1 triliun lebih itu baru cuma untuk nafas saja dan Alhamdulillah kita nafas ini gratis dan otomatis bayangkan kalau kita ini nafas tidak gratis dan otomatis emang ada nafas tidak gratis dan otomatis? ada ternyata ketika seseorang itu di rumah sakit dia kemudian mengalami gangguan pernafasan dia dikasih selang oksigen ternyata itu bayar sudah nafasnya tidak otomatis masih suruh bayar lagi karena pakai alat bantu bayangkan kalau nafas ini misalnya mesti bayar betapa repotnya kita betapa repotnya kita dan Alhamdulillah selama ini saya yakin para pemirsa tidak pernah ada yang ditagih bulanan untuk bayar oksigen bayangkan kalau misalnya ada diantara kita ya kalau misalnya oksigen itu mesti bayar setiap bulan kita ditagih sama malaikat misalnya eh lo belum bayar oksigen ya nunggak 2 bulan nih ayo sekarang setor kalau tidak setor tak jabut nanti oksigennya tidak akan gratis kita nafas ini gratis otomatis nikmat yang luar biasa loh kita bisa nafas sekarang ini mungkin anda menyadari ya anda sekarang saat melihat video ini tidak menyadari ketika anda bernafas saat ini itu juga merupakan bagian nikmat dari Allah kemudian belum lagi nikmat mata bayangkan mata kita ini ya menurut penelitian bisa bergedip sebanyak kurang lebih 415 juta kali mata kita ini bisa bergedip kurang lebih sebanyak 415 juta kali bayangkan kalau mata kita ini tidak bisa gedip repot kan ya kita lagi jalan ya kena debu gelilipan he he ketemu orang dikira nantang gitu ya belum lagi nanti ketika kita pas lagi kajian tidak bisa ngantuk bayangkan gimana kita mau ngantuk kedip aja gak bisa ya padahal ketika kita bisa ngantuk satu kedipan itu nikmatnya masya Allah gitu ya kita bisa gedip ini loh nikmat yang luar biasa yang kadang-kadang sekarang pun ketika anda nonton video ini dan anda bisa bergedip anda gak menganggap itu bahwa nikmat kan ternyata kita bisa gedip itu juga bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita belum lagi nikmat rambut rambut kita ini bagian atas ini ya kalau dibiarkan terus panjang diambil satu hulai, satu hulai kemudian disambung diambil lagi satu hulai, satu hulai tumbuh lagi, diambil lagi kemudian disambung panjangnya bisa sampai kurang lebih 935 km itu hampir sepanjangnya pulau Jawa dan Alhamdulillah rambut yang panjang cuma rambut bagian tertentu rambut bagian atas rambut bagian bawah tidak ikut panjang eits, jangan macam-macam gitu ya pikirnya jangan kemana-mana rambut bagian bawah misalnya rambut kaki bayangkan kalau rambut kaki kita ini panjangnya 2 meter repot repot apalagi yang ibu-ibu mak-mak gitu ya baru rambut kepala aja sudah repot ya kalau panjang apalagi kalau rambut kakinya panjangnya 2 meter belum lagi yang cowok-cowok kalau rambut kakinya panjangnya 2 meter wah repot lagi main futsal keinjek temennya ke jengkang jatuh gitu kan repot dan Alhamdulillah rambut yang bisa panjang hanya rambut bagian tertentu bayangkan kalau semua rambut di tubuh kita ini bisa panjang loh tambah repot lagi gitu ya bayangkan kalau misalnya bulu matanya aja bisa panjang repot katakanlah bulu mata ini bisa panjang 30 cm bahwa seganteng apapun kamu segagah apapun kamu akan jadi kemayu gitu ya tahu kemayu kan ya ditanya misalnya sama temen-temennya eh mas mau kemana? oh aku mau futsal gitu ya karena bulu matanya terlalu panjang belum lagi nanti repot harus dimohat dan lain sebagainya itu baru nikmat dalam tubuh belum lagi nikmat yang lainnya katakanlah ada orang bawa uang satu truck container ke kompleks rumahmu terus kemudian dia ngasih pengumuman eh saya bawa uang satu truck container ini ayo siapa yang mau tapi syaratnya tukarkan dengan salah satu mata kamu atau salah satu tangan kamu atau salah satu kaki kamu saya yakin gak ada yang mau ya gak ada yang mau dan gak ada yang mau keluar rumah umat kamu keluar rumah paling untuk menyuruh dia pergi dari kompleks itu artinya nikmat dalam tubuh kita ini sendiri pun itu luar biasa sehingga gak ada satupun alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah dan terlalu banyak alasan bagi kita untuk bisa selalu bersyukur kepada Allah terlebih kita hidup sekali di dunia ini oleh Allah diberikan kesempatan untuk bisa merasakan nikmat hidayah para pemirsa semuanya demikian sedikit tausia dari kami mudah-mudahan bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya dan menjadikan kita semua sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah